Beberapa media asing menyoroti mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan juga wakilnya Doni Rahajo dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Bambang dan Doni diumumkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin 3 Juni 2024. Mundurnya penanggung jawab IKN ini lantas menjadi sorotan media-media asing. Beberapa media asing beranggapan bahwa mundurnya Bambang dan Doni karena kurangnya dana dan sulit menarik investor masuk. Berikut ulasannya. Yang pertama ada Reuters. Media ini mengabarkan mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dalam berita berjudul Official Overseeing Indonesia Capital City Project Resend Racing Question. Reuters menuliskan bahwa pengunduran diri Bambang dan Doni telah lama dibahas. Mereka juga menuliskan bahwa Presiden Jokowi meyakinkan masyarakat bahwa proyek pembangunan IKN akan terus berlanjut dan sejalan dengan visi misi bersama yang telah ditetapkan. Menurut analis Pusat Gajian Strategis Internasional Indonesia, Arya Fernandes menjelaskan bahwa mundurnya Bambang dan Doni akan membuat masyarakat mempertanyakan proyek tersebut. Selain itu, cara meyakinkan investor bahwa tidak ada masalah di IKN juga menjadi tantangan tersendiri. Kantor Berita Benar News memberitakan mundurnya Bambang dan Doni dalam berita berjudul Project Sif Resignation My Signal Serious Problem with New Indonesian Capital Analyst. Benar News menuliskan bahwa rencana pemindahan ibu kota menjadi proyek warisan Jokowi sebelum meninggalkan jabatannya. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Ekonomi atau KOR, Mohamad Faisal, mundurnya Bambang dan Doni menjadi tanda bahwa proyek IKN sedang menghadapi tantangan berat. Selain itu, beberapa pengamat berspekulasi bahwa Jokowi tidak puas dengan kinerja Bambang dan Doni, meski alasan tersebutlah dibantah oleh Mensesnek Pratikno. Kantor Berita Denasional Thailand juga mengulas mundurnya Bambang dan Doni dalam berita berjudul Head Deputy Head of Indonesian New Capital City Authority Resign Minister Say. Dalam beritanya, mereka menyebut bahwa pengunduran diri keduanya dilakukan sebelum rencana perayaan hut kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, media asal Thailand itu juga menuliskan bahwa pengunduran diri Bambang dan Doni terjadi di tengah kurangnya dana swasta untuk pembangunan IKN. Mereka juga menulis IKN merupakan proyek ibu kota yang dibangun di daerah hutan terpencil di Kalimantan. Dan salah satu kendala terhadap pembangunan IKN ini adalah status kepemilikan tanah. Media lainnya The Business Standard yang berbasis di Bangladesh juga memberitakan mundurnya Bambang dan Doni. The Business Standard memberitakan bahwa keduanya ditugaskan untuk mempercepat pembangunan IKN. Meskipun demikian, tidak ada alasan yang jelas soal pengunduran diri kedua pejabat tinggi tersebut. Media asal Bangladesh tersebut juga menyebut bahwa proyek IKN pernah tertunda sebanyak dua kali. Bahkan Jokowi sempat ragu untuk menandatanganinya. Terima kasih telah menonton!